Halo sobat satu hobi kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita ya channel hobi bonsai Bali dan di video kali ini saya sedang masuk hutan lagi dan hari ini kita akan ngebolang lagi ya menelusuri hutan dan mencari beberapa pohon utamanya serut ya yang bisa kita pakai sebagai bahan bonsai nantinya dan lokasinya ini masih bersebelahan dengan lokasi kita mendongkel terakhir di video saya yang sebelumnya ya cuman ini apa namanya tempat turunnya agak sedikit berbeda kalau wilayahnya masih tetap sama ya nah seperti ini lokasinya masih tetap miring ya miring ya lumayan kemiringannya sekitar 45 derajat dan sekali lagi kita harus berhati-hati ya berhati-hati dan tetap menjaga waspadaan ya takutnya nanti terpleset karena banyak dedaunan yang seperti ini ya yang permukaannya lumayan licin yang bisa nanti mengakibatkan kita terpleset kalau tidak hati-hati oke bagaimana nanti keseruan kita mencari bahan dan kalau ada kita akan dongkel ya dongkel dan kita bawa pulang ikuti terus perjalanan saya dan simak terus videonya sampai berakhir salam satu hobi salam bonsai oke sahabat satu hobi baru beberapa langkah berjalan ya jalan masuk saya sudah disambut dengan satu bahan satu pohon ya pohon serut dan seperti yang kita lihat ya ini penampilan bonggolnya lumayan bagus karena ini bekas dimakan rayap sepertinya kita akan coba cek ya cek bonggolnya lebih dalam lagi mudah-mudahan bagus dan kalau memang bagus kita nanti ambil dan bawa pulang ya dan ini adalah jenis serut yang berdaun besar tapi kita akan coba lihat dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sepertinya ini ada liukan ke sini ya ke belakang ke belakang dan sepertinya bahannya memang bagus tapi kalau seandainya ini diambil kita bisa pakai nanti untuk bahan kalau mame ini terlalu tinggi ya mungkin untuk ukuran small bagus selamat menikmati 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 nah sobat selamat menikmati 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 nah sahabat satu hobi ini bahan kedua kita ya yang di dapat baru saja dengan penampilan bongol yang lumayan bagus juga dan disini seperti yang saya bilang tadi ada semacam akar yang mati dan mengering seperti ini dan dia menempel ke bagian akar yang lain sehingga membuat penampilannya seperti ini dan liukan matangnya juga lumayan bagus bisa kita tanam seperti ini nah seperti ini namun disini ada bagian akar yang terkelupas tadi karena saya terburu-buru tapi tidak apa-apa dan tidak akan mempengaruhi pada saat proses pertumbuhan nanti tinggal kita menunggu keringnya dengan baik ya biar nanti tidak mengalami pembusukan oke kita akan lanjut lagi mengusir hutan dan semoga saja ada bahan-bahan lain yang bisa kita bawa pulang yang tentunya dengan penampilan yang bagus juga oke kita akan lanjut ya dan sepertinya memang disini apa ya kalau boleh saya bilang sarangnya serut mungkin ya soalnya baru beberapa langkah saya berjalan saya sudah melihat pohon serut lagi satu dan ini sama jenis yang berdaun besar juga ya dan saya penasaran sama bonggolnya karena ada disana bonggolnya dan tempatnya juga lumayan miring ini jadi kita akan coba cek ya mudah-mudahan bonggolnya bagus dan bisa kita bawa pulang dan setelah saya coba turun dan perhatikan ternyata bonggolnya biasa-biasa saja dan lurus ya cuma ada semacam keringan disini dan disini juga dan sepertinya ini adalah dua pohon ya dua pohon oke karena bentuknya biasa saja jadi kita biarkan dulu ya biarkan saja dan kita akan coba cari pohon serut yang lain dan memang lumayan ini medannya nah disana itu jauh disana adalah apa ya jalan beton ya tapi masih jauh ke bawah dan ini ada di daerah ke atau tempatnya di kemiringan ya nah ini dia kita akan coba telusuri lagi kita akan coba kesana ya mudah-mudahan ada bahan yang bagus antik terkesan tua dan memiliki prospek yang bagus kedepannya oke kita lanjut dulu dan kemungkinan memang tempat ini adalah sarang yang serut ya karena setiap kali saya berjalan saya pasti melihat pohon serut walaupun yang kecil seperti ini dan masih banyak lagi disekitar kita disana ya bagian sana juga dan disana juga ada satu yang kecil nah disana juga ada satu yang kecil ya dan ini bentuk batangnya lurus jadi karena disini memang sepertinya memang banyak pohon serutnya kita akan coba ke bawah lagi mudah-mudahan ada bahan yang bagus-bagus di bawah sana kita akan cek ya oke kita akan lanjut langsung ke sana dan hampir sampai di bawah ini memang benar-benar lumayan bahannya ini saya temukan lagi serut yang kecil nah itu bonggolnya ya lurus ini dia bonggolnya agak lurus dan disana juga ada ini dia dan disini kebanyakan memang serut yang berdaun besar dan ini bonggolnya nah sepertinya biasa saja ya seperti biasa saja bonggolnya jadi kita coba cari dan telusuri terus mudah-mudahan ada beberapa pohon lagi yang mungkin kita akan temukan nah disini juga saya temukan ada satu dua tiga ya pohon serut cuman sayang ini masih kecil kecil sekali dan kalau yang ini gimana ya nah kalau yang ini sepertinya bonggolnya bagus tapi kita akan coba cek dulu ya dan kalau yang ini sama masih kecil juga cuman sudah di rabas orang ya dan kemungkinan penyebab dari bahan-bahan disini kebanyakan bonggolnya antik dan bagus ya karena mungkin keseringan di rabas orang dan juga karena tumbuhnya di daerah yang miring sehingga kemungkinan untuk pembentukan bonggol ke arah antik menjadi agak cepat ya karena kadang-kadang bonggolnya tertimbun tanah dan dimakan rayap sehingga bonggolnya akan tampak antik dan kesantuannya jadi terlihat dan kita akan coba cek dulu bahan ini ya bonggolnya karena ini saya rasa bagian antiknya ada disini dan tekukannya juga lumayan ini dan sama bekas di rabas orang juga oke kita akan cek ya selamat menikmati ini banyak sekali akarnya yang tumbuh ke samping dan sepertinya tidak dalam karena bisa saya goyang dengan mudah seperti ini nah kemungkinan ini satu-satunya akar yang tumbuh ke samping oke kita akan coba gali lebih dalam lagi nah ini dia ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat satu hobi ini adalah bahan ketiga kita yang walaupun bonggolnya antiknya sedikit ya tapi diukan batangnya yang saya suka jadi saya ambil saja dan kita akan bersihkan sedikit saja mungkin ini kita akan potong pendek disini disini ukurannya lebih besar dari jari telunjuk saya ini batangnya kalau untuk batang ini kita akan nanti potong di rumah saja dan kita akan lanjut dulu mencari bahan yang lain nah dan disini juga saya temukan beberapa ya pohon serut dan sama bagian besar jenis yang berdaun besar ini yang pertama sebelahnya ada lagi satu yang kedua dan disampingnya juga ada satu ini yang ketiga ya dan mana ya disana juga ada kita akan coba cek satu per satu ya karena terus terang saja saya bingung mau cek yang mana duluan kita akan cek satu satu dulu kita akan cek yang ini dulu ya yang ini sepertinya memang apa ya bonggolnya biasa saja dan ini juga sama biasa saja dan kalau yang di bawah itu gimana oke kita lihat dulu sama ya biasa saja batangnya tidak ada terlihat tanda-tanda bonggolnya antik atau ada kesan tuanya dan kita nah ini saya temukan lagi satu ini ya ini dia dan memang ini sepertinya memang sarangnya serut dan ini juga saya lihat satu lagi tapi nah disana ada satu lagi serut sama serut juga dan itu di bawah pohon juga ada satu dan ini lokasinya sudah hampir sampai di bawah ya karena di bawah sedikit lagi itu ada jalan beton disana ya di bawah sedikit lagi sedikit lagi tinggal turun beberapa meter sudah jalan beton ya dan disini ada satu bahan yang bikin saya kecantol ini dia bahannya ini ya nah karena saya lihat bagian ini ada keringannya ya di bagian ini jadi kemungkinan di bawahnya pasti bagus jadi kita akan cek ya seperti apa bonggolnya dan batangnya juga ada dua ini bisa kita pakai sebagai gaya twin oke kita akan cek dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata sahabat satu hobi ini akarnya ini masuk ke samping saya kira dia terus ke bawah tapi ternyata ke samping tapi tidak apa-apa karena penampilan bonggolnya juga yang lumayan santuannya ada dan antiknya juga ada jadi kita akan ambil ya ambil dan bawa pulang tinggal kita gergaji di bagian akar ini saja terima kasih selamat menikmati jadi sahabat satu hobi ini adalah bahan keempat kita dan penampilannya lumayan bagus ya dengan kesan tua kesan tuanya terlihat dan antiknya juga ada bagian sini ya dan untuk cabang-cabang yang lurus seperti ini kita akan pendekkan saja biar kita agak mudah dalam proses pembawaan nanti ya biar tidak susah membawanya nah untuk cabang yang masih panjang-panjang seperti ini karena ukurannya lumayan besar jadi kita akan bersihkan di rumah saja oke ini adalah bahan keempat kita ya bahan serut dengan penampilan antik dan tua selamat menikmati nah jadi sahabat bonsai dan sahabat satu hobi karena saya rasa tidak ada lagi bahan bonsai serut yang bagus dan antik ya yang bisa ditemukan jadi untuk kali ini kita akhiri saja perjalanan kita dengan hanya mendapat 4 bahan bonsai serut dan ini adalah bahan pertama yang kita dapat kecil cuman ya penampilannya bagus dan liukannya juga menarik ini adalah bahan pertama dan ini yang kedua ya yang agak besar dengan bonggolnya yang unik juga dan liukannya yang lumayan juga nah ini adalah bahan kedua yang kita dapat tadi dan yang ketiga nah ini yang ketiga ya dengan kesan tuannya juga ada disini ini ya bonggolnya agak bagus dia dan persabangannya juga agak menarik dan yang terakhir dan yang keempat adalah ini yang kesan tuannya terlihat sekali ya di bonggol juga ada keringan seperti ini dan di bagian atas juga ada dengan model gaya apa ya multi trunk dan kita harus puas dengan mendapat 4 bahan serut di perjalanan hari ini nah ini dia semua bahannya ya jadi untuk kali ini sampai disini dulu video saya mudah-mudahan apa yang saya sajikan tadi di video bisa selalu menghibur ya menghibur kita semua bermanfaat dan bisa menginspirasi dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video saya ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati 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 selamat menikmati